Halo semua, jumpa lagi dengan saya Bagaimana kepada kalian semua, semoga kepada kalian sihat-sihat semua Dan ya, nama panti sudah berhasil kembali Nah, pada kesempatan kali ini, saya tidak akan mereview sebuah motor atau pak-pak sebuah motor, bukan ya Lebih tepatnya ya, kita saling sharing aja di sini Dan kebetulan di samping saya ini ada motor minja AR, seperti kips ya Dan motor dua tak, yang di mana sekarang itu lagi ya lagi di rafdron, lagi banyak-banyak juga Dan sebenarnya saya nggak banyak tahu sih tentang motor seperti ini Banyak tahu juga, dan ya nanti coba kita akan sharing di sini ya Dan baru yang baru saja melanggar di channel saya, saya mau support-nya ya Dengan cara like, komen, share dan subscribe channel saya Ya, semoga channel saya bisa berkembang dengan baik, kita bisa saling sharing-sharing juga di sini Dan ya, kita bisa saling belajar juga di sini ya Jadi untuk motor saya misalnya adalah motor Kawasaki Ninja AR ya Dan kebetulan ini motor publik teman, teman saya, dan ini tahun 2011 ya 2011 ya, tahun 2011 ya Dan kebetulan saya pinjami sih, jadi saya saling Kalau untuk spesifikasinya, terserang saya tidak selalu mengajari, ya coba kita saling sharing-sharing Sebelum kita lanjutkan video-nya, video pembahasannya Tonton video ini sampai habis, dan ini semimantik motor Kawasaki Ninja AR Jadi untuk motor ini sendiri ya, bisa bilang kan sudah tidak diproduksi lagi ya Itu yang setahu saya sih, jadi nanti kalau pembahasan saya ke depannya itu agak salah, saya mohon maaf ya Di sini itu hanya mungkin info yang saya tahu, ya itu Jadi mungkin motor ini juga tidak diproduksi lagi ya Dan makanya, maka dari itu banyak sekali peminatnya Apalagi mungkin yang sering kita benar Ya bagi yang pesita motor lah, atau yang sering buka Youtube, yang motor dan sebagainya Yang pasti tidak asing lah untuk kawasan ini di AR atau ya Seperti ini Lagi vira-viranya, seperti top speednya seginilah, dan kecepatannya seperti itu Kalau kebuka tenaganya jadi misi dan sebagainya Ya mungkin memang faktanya sih seperti itu Kalau di motor ini sendiri, sebenarnya tidak banyak perubahan ya Saya juga tidak review, cuma ini mungkin di sini tidak dilepas di beding bawahnya Kayak itu loh Ini banyak standarnya sih kayak itu Dan sebenarnya masih standar kayak itu loh Dan kebetulan kan saya sempat test ride ya untuk motor ini Dan saya sebelumnya kan bukan sebelumnya sih ya Dan bahkan sampai sekarang kan saya masih pakai untuk motor saya Itu yang kawasan G250 yang sering saya bikin konten gitu kan Dan ketika saya test ride ini motor gitu kan Ketika saya test ride ini motor untuk posisi riding pun Sebenarnya kalau dipikir lebih nunduk Tipe sport seperti ini berbandingan tipe naked bike Ini saya ya Cuma ketika tadi buat test ride gitu kan Posisi memang nunduk Cuma kalau juga capek ya, tidak capek ya Apa mungkin karena ini termasuknya ringan Ini motor serta motor kulit ringan berat ya Dan untuk motor kulit ringan Dan untuk motor kulit ringan juga bagian sok belakang itu Buat tinggiin gitu loh Jadi mungkin posisi rakyatannya itu juga semakin capek ya Itu kalau menurut gue Ini benar buat gue Tapi kalau nanti ada yang komentar atau ada yang Sebenarnya gini bang lebih nyaman pakai naked bike Ya terus terang kalau bagi-bagi nyaman pakai naked bike loh Tapi ketika ditanya Jadi motor kegelapakah ketika gue test ride ini Sepertinya nggak pegel sih gitu loh Nyaman-nyaman aja Dan apa namanya Kecepatan ya Boleh ada kecepatan gitu kan Kalau boleh ada kecepatan Ini motor ya Itu bener-bener tenaganya itu kayak ngisi gitu Bahkan tadi gue coba Gue pakai ini motor Dekat atas Gigi satu, dua, tiga, dan empat ya mungkin Tapi tenaganya Uh, easy gitu loh Gue juga sempat kayak Wah ini tenaganya tinggi banget ya Karena gue sendiri kan bukan pencari top speed ya Atau suka kebutan Terserah gue gak suka Tapi ketika gue pakai ini Kecepatannya emang Eee Tinggi Ringan juga Atau mungkin karena ini Gue tak terus kebutnya mungkin ringan juga ya Tambah lagi dengan teknologi seperti itu sih ya Ya mungkin ya Bener-bener faktanya Motornya cepat gitu ya Nantinya Akan gue upload juga video gue Ketika tesnya motor gitu kan Ya mungkin simpel sih gue tesnya Cuma Munter keliling dekat rumah gitu Jadi Tapi overall gue pakai ini motor Eee Nyaman sih Motor tinggal di rumah gue Ini Berapa saat sih ya Biar di rumah lu Sekarang gue review gitu lah Nah untuk Pendapat gue pribadi sih Seperti itu sih ya Kalau untuk Spesifikasi mesin Gue kurang tahu ya Terserah gue kurang tahu Disini kan Gue tadi bilang Ya mungkin kita bisa sharing-sharing disini gitu Dan mungkin Eee Dari Para viewer Video Video ini Atau mungkin para subscriber gue Ada owner juga Motor Kawasek Indonesia Rata Rata Super tip seperti ini Mungkin bisa sharing Untuk Informasinya Atau mungkin kurang Sepertinya disini gitu Karena terserang Saya pribadi kurang tahu ya Untuk motor Seperti ini Ya ini Gue juga baru belajar sih gitu Untuk penontonan Motor pun Ya saya sedikit Saja gitu Tapi terserang Ketika gue Dipakai ini ya Terserang Jadi lihat Enak banget nih Motor Pocer Kalau di jalan Motor pun Rata-rata yang pakai Motor pun Cang-cang Itu Jelas Nyaman Motor Karena mungkin bisa dibilang Gue pernah Coba motor gue Tengok itu itu gua pernah coba itu erikin ya Cuma enggak enggak selama buat saya tadi gua coba erikin cuma paling 200-nya tetapi kalau pakai ini tadi runtuh-muter-muter dan radiumnya benar-benar nyaman padahal ini untuk anak-anaknya itu tadi yang juga ini Hai muwi jadi produknya dan untuk posisi rating yang hormat sedih nunggu lagi ini besport lagi ya Cuma ya enggak pegel bener-bener nyaman Hai yang mungkin untuk membahas dari motor ya kurang lebih seperti ini sih ya Jadi kalau ada yang tahu seperti ini bisa tulis di kolom komentar seperti apa biar kita ya saling-saring jenis saling baca-baca karena saya juga masih banyak sering perusahaan seri-saring motor ya itu gua memang suka motor cuma gua tidak tahu yang semua motor makanya disini juga gua bikin channel ini juga ya kita saling sering-saring tapi dari segi tampilan ini motor juga keren ketika walaupun ini lepas masing-saring baca-baca semakin dapet gitu ya keren lagi enak ya mungkin untuk video review saya punya review sih ya kayak sharing motor ninja RR ini ya mungkin sekian sih seperti ini jadi bagi Nadi yang mungkin tahu info nya atau apa ya atau kurangan kelebihan atau riding atau gimana mobil motor ini ya mungkin nanti bisa terus disuruh peruntungan lah kita saling-saring jenis juga Sekali lagi mungkin bagian baru mampir channel saya mohon supportnya dengan cara like dan subscribe channel saya terima kasih untuk semuanya dan saya ucapkan banyak sekali terima kasih untuk para viewer dan subscribe saya karena kalian semua mungkin bisa dibilang channel satu sampai ke titik yang sekarang ini ya ya mungkin cukup sekian di YouTube video kali ini terima kasih untuk semuanya see you the next video